KONSTRUKSI BANGUNAN NANBESAR Seperti gedung, jembatan, monumen, maka ada beberapa mega konstruksi yang pasti belum pernah Anda lihat dan kunjungi. Di antaranya adalah tambang bawah tanah di Grassburg Freeport. Konstruksi tambang bawah tanah ini sedemikian besar sampai jalan lorong tambang atau tunnelnya pun memutar mencapai ratusan kilometer. KONSTRUKSI BANGUNAN NANBESAR dan gereja. Amazing! Semuanya ada di bawah tanah. Lalu selanjutnya pernahkah Anda melihat aneka mesin perkakas alias mesin bubut? Ternyata di pabrik pesawat terbang kebanggaan Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, terdapat mesin perkakas dengan ukuran raksasa di mana aneka part pesawat dibuat di sana. Mesin bubutnya bahkan berukuran seperti rumah. Terima kasih telah menonton! Tersedia juga ada alat untuk oven guna menguatkan bahan serat honeycomb yang sangat besar. Ini karena ukuran part pesawat yang harus di oven itu besar sekali. Selain industri pesawat terbang, maka industri mobil juga melibatkan giant facility. Yakni fasilitas pengecatan yang dilakukan dengan mencelup bodi mobil secara langsung, secara utuh. Ini melibatkan wadah pengecatan yang besar. Bisa dibayangkan bodi mobil utuh saat dicat dasar, bukannya disemprot, tapi malah dicelupkan utuh ke dalam wadah cat raksasa. Anda pasti pernah melihat ketel yang umum dipakai di dapur. Ketel juga dipakai di dunia industri yang disebut boiler. Disinilah fluida cair dididihkan dan diubah menjadi uap bertekanan tinggi. Namun tahukah Anda, ketel dibuat dalam ukuran luar biasa besar menjadi pembangkitan listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Jangan bayangkan menemukan ketel berupa tabung di pembangkit listrik batu bara atau dikenal sebagai PLTU. Karena ketel dalam PLTU dibuat sebagai sistem berupa tubing-tubing besi. Ukurannya, ya sebesar konstruksi PLTU itu sendiri. Dahsyat bukan? Jadi, satu bangunan besi itulah ketelnya. Terima kasih telah menonton!